Jenasah Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub disemayamkan di rumah duka di jalan Inpres Pisangan, Ciputat. Kediaman almarhum pun telah dipadati pelayat. Sebelum meninggal, mantan imam Masjid Istiqlal ini sempat mengeluh sakit selepas subuh. Keluarga sempat membawa Ali Mustafa Yaakub ke rumah sakit Hermina, Ciputat. Namun ia mengemuskan napas terakhir kamis pagi. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Bapak itu biasa kalau habis ceramah, pengajian, masuk angin, bahkan jatuh malam juga udah ke dokter. Dokter menyarankan juga suruh pulang dan hanya masuk angin saja, jadi rawat jalan. Jadi gak ada keluhan apapun, Bapak gak ada riwayat jantung, Bapak suhat walafiat, tapi semuanya udah takdir Allah, maka kami keluarga menerima semuanya dengan ikhlas. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub meninggal di usia 64 tahun. Jenasah rencananya dimakamkan di kompleks pesantren Daru Sunnah setelah zuhur. Semasa hidup, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub dikenal sebagai ulama moderat. Selama menjadi imam masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaakub sering memandu para tokoh dunia yang berkunjung ke Istiqlal. Di antaranya adalah kunjungan Presiden dan Ibu Negara Amerika Serikat, Barack Obama dan Michelle Obama, November 2010 silam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.